Intro Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya dengan Anton di Cerita Produk Untuk video kali ini, saya mau coba unboxing dan coba memakai seperti apa ya Rasanya experience saya memakai helm KZT ya Seperti ini Dan ini boxnya seperti ini guys Ini baru aja aku beli ya Di Yogyakarta Sekarang langsung aja saya unboxing guys Kalau di unboxing seperti ini ya guys Ada semacam tas helm seperti ini Dan ini gak ada apa-apanya sama sekali guys Oke Helmnya seperti ini guys Oke saya keluarin dari Sarung helmnya ya Kemudian Helm KZT ini Versinya itu adalah K2 Rider Seri segitu ya guys Nah, helmnya ini putih Putih, glossy seperti ini guys Jadi disini Ada beberapa Aksesoris tambahan Atau wangun-wangun ya Biar cakep ini helmnya Ada tulisannya KZT Terus kemudian ini ada semacam Aksesoris tambahan Disini juga ada guys Terus Yang ini juga ada Ada Stiker KZT Dan disini ada visornya Jadi Helm KZT K2 Seri Rider ini Ini memiliki Fitur Dua visor ya guys Visor yang Paling Luar Seperti ini guys Bisa dinaikin Seperti ini Kemudian Ada visor Di dalam Jadi Visor luarnya ini Bening ya Jadi Cocok buat kalian Bergendara Di malam Hari Kemudian untuk visor Dalamnya seperti ini guys Tinggal dipencet ini ya guys Nah Ini Ini visor Untuk Yang ada di dalam Ini Visornya Ini fungsinya Kalau kita bergendara Di siang hari Yang cukup terik gitu ya Jadi Pandangan kita Biar supaya Adem gitu ya Di mata gitu guys Nah Seperti ini Ini Fiturnya Seperti ini Jadi Disini Kalau Untuk visornya Dinaikin Cukup Digeser Seperti ini Nah Tuh kan Keren banget ya guys Oke Jadi disini Ada Beberapa Kelebihan Menggunakan visor ini Scratch Resistant Katanya Seperti itu Terus Kemudian Anti-UV Impact Resistant Terus Optical Grade Material Nah Seperti ini Jadi Helen KZT Ini Ukurannya Itu Adalah XL Dan ini Sudah Lepas Di Kepala Saya Yang terpenting Pilih helm Itu Jangan Sampai Kupingnya Ketekuk Terlipat Biar Supaya Nyaman Oke Disini Helm KZT Ini Juga Bisa Dicopot Bagian Busa-busanya Ini Kalau Kupingnya Dicuci Busanya Bisa Dan Ini Ini adalah Buku Panduannya Oke Aku akan Coba Saya akan Coba Copot Seperti ini Buku Panduannya Buku Panduan Atau Kertas Panduan Buku Panduan Seperti ini Nah Ini Bagaimana Caranya Untuk Mengeluarkan Visor Yang ada Di Dalam Terus Bagaimana Caranya Menutupnya Terus Kemudian Ini Ada Beberapa How to Remove The visor Bagaimana Caranya Melepas Visornya Nah Ini Ada Beberapa Cara Ya Oke Seperti Ini K2 Rider Series Oke Dan Disini Untuk Bagian Disini Ya Guys Ini Namanya Apa Ya Kurang Tahu Namanya Apa Pokoknya Tali Untuk Supaya Helm Tidak Lepas Di Kepala Ya Guys Nah Seperti Ini Modelnya Jadi Bisa Kita Atur Seberapa Kencang Atau Loboknya Dari Tali Ini Ya Guys Ya Nah Seperti Ini Ini Istilahnya Apa Ya Namanya Ya Guys Strap Atau Bukan Mungkin Strap Kali Strap Untuk Helm Yang Ada Di Jenggot Kepala Jadi Disini Kalau Melepas Tinggal Tarik Seperti Ini Oke Seperti Ini Dan Lanjut Disini Untuk Stiker Sini Saya Lepas Guys Seperti Ini Wow 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 Cakep Banget Guys Nah Seperti Ini Terus Kemudian Untuk Bagian Sini Guys Ini Ada Kayak Ventilasi Udara Ya Guys Ini Bisa Ditutup Kemudian Bisa Dibuka Seperti Ini Oke Apalagi Ya Guys Cuma Seperti Itu Guys Ya Oke Sekarang Saatnya Saya Akan Coba Untuk Turing Helm KJT K2 Series Ini Let's Go Guys Bagaimana Experience Saya Dan Saya Akan Ceritakan Ya Guys Seperti Apa Apakah Enak Dipakai Atau Enggak Gitu Oke Terima Kasih Lanjut Ya Guys Nah Guys Saatnya Saya Akan Coba KJT K2 Rider Ini Saya Coba Buat Turing Deket Deket Aja Menggunakan Yamaha N-Mac Ini Yang Jelas Untuk Helm Full Face Seperti Ini Di Joknya N-Mac Itu Enggak Muat Guys Nah Ini Walaupun Saya Sudah Coba Tuh Enggak Muat Guys Itu Hampir Sedikit Lagi Ya Joknya Ini Bisa Nutup Tapi Bener Enggak Muat Guys Kalau Dipaksain Nanti Pecah Guys Oke Nah Berhubung Ini Ada Mantol Saya Keluarin Dan Langsung Aja Untuk Helm K2 Rider Ini Saya Akan Coba Ya Guys Seperti Apa Rasanya Yang Biasanya Saya Pakai Helm Half-face Menggunakan Helm Full-face Apakah X-perine Itu Lebih Beda Apakah Lebih Nyaman Pakai Ini Atau Nyaman Pakai Helm Yang Half-face Jajah Oke Langsung Aja Ya Guys Aku Mau Berangkat Menggunakan N-Mac Ini Dan Ini Kebetulan Disini Juga Ada Kameranya Ya Nanti Buat Ngerekam Pada Saat Saya Turing Tipis-tipis Saja Oke Ya Ya O Sapis-tipis D selamat menikmati 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 selamat menikmati